Hai selamat datang di P.A.T Podcast berhubung di sini episode pertama Makanya gue mau kenalin diri dulu, karena seperti kata gue patah tak kenal sama kata saya Yuk langsung gue mau kenalin diri gue dulu, nama gue Aziza Nurab Korea, biasa dipanggil Janis Karena di sini pembahasannya tentang P.A.T, makanya gue mau kasih tau dulu P.A.T itu apa sih Pasti kalian pada penasaran P.A.T itu apa Nah langsung aja gue kasih tau secara singkat P.A.T itu adalah kepanjangan dari Pancasila Economic Art Division, dimana unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kesenian Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Sampai situ aja gue jelasinnya karena gue udah ngundang dua narasumber yang bakal ngejelasin tentang P.A.T itu apa Langsung aja kita kenalin, kita panggil dulu nih narasumbernya Ayo Bang Halo Hai Eh Mas Nger, Mas Nger, coba tuh Ternyata, ga ada ketep Udah stereo ya? Udah stereo Langsung aja nih Kita kenalin disini ada dua narasumber Kita kenalin dulu, ini abang-abangnya Dari abang siapa dulu? Oke Dari saya Andre Bianto Susanto Ba dari Moplas Nama cantiknya Moplas Nama cantiknya Moplas Nomor anggotanya Moplas? Oh iya nomor anggota Ini nomor anggota Nomor anggotanya itu 240 240 Nih ada bang siapa lagi? Nama gue Nama gue Genter Nama asli gue Itu Moplas Dari drama Di P.A.T sendiri Gue punya nomor anggota itu 309 Dari 17 Dia ada dua barada lah sama abang-abang ini Nah guys Sudah pada kenalkan sama abang-abangnya Apa perlu nanti kita taroin Nomor WhatsApp sama Instagramnya Kayaknya Instagram aja kali ya Jadi Di bawah nih Kita bakal taroin Buat kalian Boleh follow Nanti bakal di follow back kan? Di follow back kan? Enggak Oh enggak Gue gak cuman tolong disini Gue gak terima Yaudah guys Biarin Jadi bang Gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan Yang bakal gue ajoin Langsung aja nih Kita tanya Dari yang pertama Dekat-dekat gue nih Dekat-dekat gue nih Dekat-dekat Dekat ini Dekat itu ya interview Iya, ya Biar kerjaan ya Dekat gue sih bang Nih Nih Kenapa sih Lu mau Masuk P.A.T Terus Maksudnya Kenapa lu memilih P.A.T Buat jadi organisasi yang lu mau ikutin Pas lu jadi mahasiswa baru Dari bang Mbak Ock dulu Selatan Dari bang ituan apa bang? Betul lah ya Kurang-kurang 2 tahun doang kita Oke jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf ya Jadi Jadi Kenapa Aku milih Aku 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 Kenapa Gue yang memilih UKMPH Yang pertama Nah Kok ada segera singkatnya Gak apa-apa kan Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Waktu itu Ang Lagi Tahun 2013 Tahun 2013 Itu kebetulan Gue masuk di Universitas Pancasila Fakultus Ekonomi Hmm Lagi ada PKKMB namanya PKKMB Iya PKKMB itu kaya Mos Perkenal masalah baru lah Di lingkungan Universitas Pancasila Khususnya di Fakultus Ekonomi Jadi Lagi itu tuh Ada kaya Demo-demo Ini Demo-demo Koko di SMK dulu tuh Itu kaya ada Demo Eskul gitu loh Iya Eskul Eskul Gak tau-gak taunya itu UKM Iya Jadi ada kaya demo Eskul gitu banyak Waktu itu banyak banget Dari Ada Pinsita Alam juga Terus ada Kayak Pers Ada Himpunan juga Ada yang kaya Modem-modem PMP Namanya Susila Kalau salah Itu Terus Akhirnya disitu tuh Akhirnya demo Akhirnya PF masuk tuh Beberapa UKM Akhirnya PF masuk Nah itu Tiba-tiba tuh Kondisinya Ada Maba yang Tiba-tiba Kayak keserupan gitu kan Iya Keserupan Iya Gak tau tuh Gak tau Gak tau itu Bagian dari naskah Naskah teater Ternyata Spele itu ada teaternya Tiba-tiba dia baca puisi Tentang Bunda Lagi jauh dari gue Tentang Bunda Tentang Bunda Karena jarang keluang juga Dan disitu gue ngerasa Oh nih Ukanya-ukanya Bagus nih Ya itu yang pertama Gak apa-apa ya Cinta paham ya Gak apa-apa Gak apa juga sejarah kan Iya bener Jadi Yang kedua itu Kayak Kebetulan banget Di Kelasan gue tuh banyak banget Masuk pehat Ada Nah itu Bala 15 Itu Dari kelasan gue juga Karena namanya A Semua jadi satu kelas A Semua Iya Masih gak sih yang mana Sekarang masih Masih ya Masih ya Jadi waktu itu Banyakan dari situ Suka musik Gak tau kelas itu Kompak banget Rasanya Akhirnya banyak masuk pehat Akhirnya disitu gue ada ajak Cuma co-cuma orang tuh Namanya Aris Pimpinan 670 Akhirnya kita masuk Nah Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Sudah dari semua Wkwkwkwkwekwkwkwkwk watanya Iya Namanya dari SMK kan Jangan ketemu cewek Kan Iya bener Cuma tujuan pertama gue Itu karena Kita satu hobi Main musik Akhirnya kita masuk pehat Itu sih Singkatnya kenapa Gue pilih pehat sebagai Kegiatan mahasiswa Atau kekasih cegak Kayak gitu Padahal ada Beberapa persen Karena cewek juga Nggak Gak Gak Oke Nih lanjut nih Dari Bang Genter Kenapa lu memilih peat buat jadi organisasi yang lu mau ikutin? Kenapa gua pilih peat? Awalnya itu gua gak kepikiran sama sekali buat masuk UKM sih Pas gua masuk kampus Lu mau jadi kupu-kupu? Enggak kupu-kupu juga Udah pulang-pulang gitu Masih ada tuh jaman itu ya Jaman masih ada kupu-kupu ya Udah lama tuh Ya, gua dari SMA basic gua cuma nongkrong-nongkrong doang gitu kan Nongkrong main sama temen-temen Istilah anak SMA istilah Gua pengen nyari kayak gitu aja di kampus maksudnya Nongkrong-nongkrong Tapi Gua paling tertarik nih semenjak ada yang tadi tuh Apa itu apa? Demo-demo Tertarik emang itu kan? Pengenalan itu banget Itu bikin tertarik gua banget Karena Disitu banyak tadi yang di-demoin Kayak UKM Cita Alam tadi Ada UKM Kemanusiaan Ada UKM Musik Kesenian kita Nah disitu gua gak tertarik sama PR lah tuh disitu Nah akhirnya Yaudah Malur gitu aja akhirnya gua masuk PR Ya gua suka lah intinya sama PR gitu sih Ambil akhirnya gua masih tadi sampai sekarang gitu Boleh ngerokokan ya? Boleh Oh boleh ya? Gak bisa mikir Eh jangan sampai aja Santai aja sama sini gak apa-apa Minum 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 Iya minum minum Gak ada ya? Minum minum Ini sih jeruk Oh jeruk Menkenalkan airnya banyak ya? Vitamin C Iya Abang-abang ini pernah ngejabat sebagai apa sih? Dari Bank Genter gantian Jadi gua? Mereka Boleh ya? Tidak tau aja Tidak tau Tidak tau Terus temen-temen Mas sebuah baru tau nih PR gimana kan? Iya bener Nah biasa aja nih maksudnya Asik Gw itu awal Ngejabat di PR itu sebagai Humas Masa external Nah pas gua ngejabat sebagai Humas itu Ya banyak jabatan-jabatan yang gua pegang lah Di luar kampus Ada gue ngurus nama-namanya itu Janggoremusikampus, itu komunitas musik. Ada lagi gue ngurus di bagian teater. Kebetulan waktu itu gue dapet jabatan juga koordinator daerah Jakarta lah. Terus lepas dari jabatan Humas, gue itu tertarik untuk membangin diri gue di peat. Akhirnya gue ngejabat lagi sebagai ketua peat tuh disitu. Ya, selepas dari itu, selepas dari ketua peat ya mulai jabat-jabat di internal peat lah. Macem. Dewan penasihat peat. Terus udah sih kurang lebih itu. Samping gue nih yang menjabatannya banyak nih. Penasaran kan? Ini langsung aja nih dari Bang Baok nih. Gue sombong nih ya? Sombong ya? Oke, kalo dari gue, pertama itu gue masuk peat itu... Oh ya, gue baca dulu dari bawah. Waktu itu gue dipercaya sama Bang Gogel. Nama artinya Agung, itu Badang 14. Angkatan 2012, D3. Itu gue dipercaya jadi ketua pelaksana organizing committee musyawarah. Pasir saya ekonomi aktivisim, gue lupa yang berapa, maaf. Kalo itu gue disitu sebagai ketua peat. Nah disitu kan terjadi kan adanya debat, Akan berpendapat, Membahas tentang aturan dasar, Aturan rumah tangganya peat. Apa sih kewajiban-kewajibannya sebagai anggota peat. Nah disitu gue baru mengerti kenapa peat berdiri. Terus juga disitu ada terjadi pemilihan kedua peat tuh. Nah disitu titik awal gue mau jadi pengurus peat. Disitu tuh, pertama setelah musyawarah, akhirnya terpilih kan. Itu gue diangkat dan dipercaya sama Bang Wutir itu sebagai tadik musyik. Kepala divisi musyik ya. Terus abis dari kepala divisi musyik, Ada beberapa main yang Alhamdulillah jadi sampai saat ini. Terus lanjut ke, Oh iya waktu kepadu tadik musyik tuh, Gue tuh mengkompilasi peat kan ada kan? Sekarang menang ke berapa ya? Ketiga gak salah ya? Keempat ya? Keempat ya? Yang pertama tuh gue. Buangnya sombong ya? Itu buangnya pencetus sih. Sebenernya ide ini dari Bang Geis Abadzi. Waktu itu pengen banget punya Satu album yang gimana itu isinya lagunya Lagunya peat sendiri. Anak-anak band-band peat bikin lagu. Jadi satu album. Itu alhamdulillah ditukung juga sama Bang Billy. Alumni kita yang memang punya studio rekaman musyik. Akhirnya terjadi lah. Tercetus lah itu album kompilasi peat yang pertama tuh. Ada sekitar 12 band dan 12 lagu. Setelah disitu baru akhirnya gue mungkin dipercaya Karena pencetus kan album kompilasi ya mungkin itu pemikiran gue aja ya. Ya. Album kompilasi pertama. Eh tiba-tiba disitu ada musyawara lagi kan? Musyawara. Ya udah akhirnya disitu dipercaya sama angkatan gue sendiri. Jadi ibadah 15 dan teman-teman anggota peat dan anggota non aktif atau pengaluni jadi ketua peat. Ya gitu. Oh iya. Abis ketua peat nih. Aduh dulu. Jangan. Banyak gue. Oh iya gue mau ya. Iya banyak. Abis gue jadi tuh jadi orang kena sehat juga. Nah karena tugas kan tuh biasanya ketua itu harus jadi DP. Tepatis. Tepatis ya. Tepatis juga kan. Harus memantau ketua yang nanti ya setelah gue nih. Ya gitu. Supaya berkembang. Itu ketuanya gak dateng gak? Ternyata hari ini ada juga kan si. Ovalufi kan. Ovalufi. Jirek kan. Iya harusnya dateng. Cuma karena dia lagi kerja. Jadinya gak bisa. Sibuk bang sibuk. 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 Oke jadi. Kalau jadi orang penasehat. Nah disitu gue punya ambisi salah satu lagi. Punya ambisi yang belum bisa sampe. Gue tuh pengen ada badan perwaksaan mahasiswa yang memang benar-benar mengwakili aspirasinya teman-teman mahasiswa. Kayak gitu. Kayak seperti masalah terkait tentang. Terkait masalah bayaran-bayaran. Kan banyak banget tuh kan. Kita lihat kan. Yang memang kondisi ekonominya memang lagi gak ada. Gitu kan. Namanya ekonomi naik turun. Naik turun. Apalagi COVID-19 ini kan. Akhirnya. Disitu udah percaya lagi gue sama teman-teman FPB. Alhamdulillah banget. Dukung gue sama anggota PL sendiri. Rumah gue juga. Dukung support banget. Sampai gue selesai. Membacakan LMP gue tuh. Jadi gue jadi BPM. Alhamdulillah ada percaya juga. BPM tuh tau kan. Pandangannya. Badan perwakilan mahasiswa. Itu tuh menampung aspirasi teman-teman. Jadi itu jabatan gue. Banyak banget ya jabatannya. Alhamdulillah. Atau percaya. Alhamdulillah. Pengalaman lah. Pengalaman. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Mau lulus. Pasti kan dari setiap periode. Pasti ada yang ditonjolin nih. Dari setiap periode. Entah musiknya. Entah kegiatannya. Entah acaranya. Entah apa. Nah dari masing-masing abang-abangan ini. Periode-periodenya. Ada gak sih yang ditonjolin gitu. Dari bang Genter misalkan. Dari gue lagi nih. Oh iya. Gantian. Tua lagi ya. Tua lagi ya. Oke. Enggak abdol bang kalau ngelangkain gitu ya. Jadi. Waktu di jaman gue itu yang gue sangat banggakan banget ya. Iya. Pertama. Itu. Waktu itu lagi. Lagi ini. Lagi jamannya reggae banget tuh. Oh iya. Waktu itu. Gue bikin acara. Emang-emang itu program. Kerja pastinya peat. Namanya Art Corner. Itu kebetulan banget yang ngejalanin itu. Balada. Tujuh belas. Balada Genter. Balada dia. Balada dia. Dia. Gue katulah tuh dia masuk. Jadi eh bata peat yang baru tuh. Iya. Balada Genter. Waktu itu. Ketopasan aja dia ulham. Bapak. Nama cantiknya Jolo tau mbak. Iya tau tau. Bukan Jolo. Iya Jolo. Di Jolo itu. Punya ambisi yang sama sama gue. Pengen. Bikin acara yang dimana di datangin sama banyak orang. Karena dari situ kita bisa menangin peat lebih banyak. Lebih dalam. Lebih luas ya kan. Peat kan bukan tingkat kampus. Bisa di luar kan. Kenal. Itu alhamdulillah banget. Dengan dukungan semuanya. Anggota non-aktif. Balada 17. Anggota aktif peat. Itu terjadi tuh. Dateng 2000 masa tuh. 2000. Kondangan juga kalah. Di dalam kondangan kalah. Dua ribu orang. Alhamdulillah. Itu dateng. Dua ribu orang. Terus guestar-guestar juga. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Dioho. Dioho. Itu zaman Dioho lagi. Lama. Iya. Itu kan lagi zaman yang. Gua nak Rege dulu. Nak Rege juga ya. Enggak di Bali ya. Enggak di Bali. Yang oke. Itu zaman Rege lagi booming banget. Dioho apa lagi. Dioho kan kepalanya setelah UP juga. Hukum. Akhirnya kita kerjasama sama dia. Akhirnya kita mau. Waktu. Ya udah. Kita jadi dua ribu orang dateng. Alhamdulillah. Surplus juga begitu aja. Iya. Surplusnya bisa dibeliin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan yang paling berkesan di acara itu. Ini bang. Kita kerjasama sama. Apa hat. Tengki waktu itu. Weh. Ampareteri. Kalau inbox salah. Emang inbox doang bisa? Ampus juga bisa. Mereka harus ngomong-ngomong aja. Iya harus ngomong-ngomong. Iya. Itu dateng. Dua ribu orang. Surplus acaranya. Kita bisa. Weh. Hevan banget tuh. Puas banget bikin acara itu. Saat itu. Saat itu. Mau bikin acara yang selesai itu. Terus juga kenapa Rege. Pancasya itu ini penting banget sama Rege. Iya. Itu tuh. Temanya itu. Rege. Jamaikan. Jamaikan Sheikh. 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 Itu Rege. Jadi kita pengen punya. Kayak. JGTC gitu sebenernya. Jazz. Guest to campus. Itu kan punya Ugi kan. Tapi Upe punya juga. Iya. Bukan Jazz tapi. F2 Rege. Asiii. Jadi ada. Waktu-waktu dimana. Upe bisa bergoyang bersama. Harus bergoyang bersama. Iya. Jadi itu. Yang paling gue banggakan. Dari. Perode gue waktu belum menjabat sih. Bersama dia juga nih waktu itu. Asik. Barang-barang kita beresinambungan. Konlumerasi ya. Asik. Nah. Dari Bang Genter nih. Kita dengerin dulu. Diseritanya gimana? Gue? Apa? Pas gue jadi ketua. Ketua. Program yang paling. Unggul itu. Menurut gue. Dua dekade. Dua dekade. Dua dekade. Jadi acara itu tuh. Rame banget dong. Acara ulang tahun peat. Yang ke-20. Iya. Jadi namanya itu dua dekade. Itu rame banget dong. Acara itu rame banget. Rame. Rame banget. Dia acara itu menghimpun anggota peat dari pendiri. Terus. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Tua tua. Terus anggota peat semua. Dari. Dari. Barada 1. Sampai Barada paling. Barada 18. Eh. 17. Eh. 19 ya. 19. Itu rame banget. Itu kerot banget. Ya menurut gue itu sih. Salah satu program yang gue mingguin. Terus juga. Masuk sama visi gue. Waktu itu. Pas jadi ketua. Gue punya visi waktu itu. Menghimpun. Eh mengkader. Menghimpun. Jadi setelah kita melarikan anggota. Iya. Kita. Kumpulin anggotanya. Kumpulin anggota dari awal. Sampai yang paling. Baru tuh. Baru kita membangun keatnya. Program-program yang kita buat. Itu waktu itu berkesinambungan lah. Iya. Keren. Apa sih keinginannya untuk peat kedepannya? Keinginan untuk peat. Biasanya pegeter kan kan. Gantian dong. Gantian dong. Gantian dong. Pengen peat kemo. Boleh gak sih keinginan? Kemo. Iya gede gitu kan. Ada. Elevatornya. Keinginan. Keinginan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Engga sih. Keinginan gue buat peat yang paling realistis ya. Ya. Gue bisa ngeliat. Ade-ade gue bertambah banyak gitu. Keinginan gue. Sedih banget sih gue. Gue pengen ngeliat keinginan gue itu. Ade-ade gue yang terus berkontribusi buat peat. Terus berkarya buat peat. Terus mengembangin sama peat. Terus juga otomatis mengembangin sama fakultas. Hmm. Otomatis juga mengembangin sama universitas. Itu sih inginan. Ngomong-ngomong. Dari Bang Mbak Ocni. Apa ya keinginan gue ya. Belum tercapai ya. Habis sekarang ini ya. Apa tuh. Ada sih. Banyak keinginan. Gue keinginan banyak. Gimana salah satu yang paling realistis aja ya. Yang paling realistis. Sama kayak gini. Gue pengen peat tetep ada aja. Tetep ada. Enggak tutup. Terus bermusik. Terus bertiater. Terus berkarya melalui seni rupa. Dan terus tetep menari sih. Karena tempat divisi itu. Kalau dijalanin terus-menerus aja. Itu tuh. Bisa jadi pengalaman buat kita. Dengan dunia kerja. Kayak gitu. Itu paling. Paling simple lah ya. Tetep ada. Tetep berkarya. Kayak gini nih. Iya benar. Alhamdulillah diundang ya. Iya. Bahwa pandemi kayak gini. Banyak kegiatan yang. Bukan kemungkinan mungkin. Belum bisa ngejalanin. Karena terkendala. Covid-19 ini kan. Ya mudah-mudahan. Ya selesai sih. Kita juga udah mau. Ya ini nih. Kelihatan podcast kayak gini. Yang punya terobosan-terobosan baru lah. Harus situsional gitu. Programnya itu. Mensesuaikan dengan kondisi yang saya belajar. Kayak gitu sih. Itu tetep. Ngevasi lah. Gitu aja. Boleh makan ya. Eh makan ya. Kita punya kan au. Ini kan vitamin penting. Kita punya sari awan gitu lah. Capa yang bawah ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya Allah. Ini momennya nih. Kita tanya momen. Momen apa sih yang paling berkesan selama lu jadi ketua. Ada di Bang Genter nih. Momen yang lucu atau yang apa nih? Yang berkesan. Yang lucu sih gak apa-apa. Pasti kalau lucu itu berkesan kan? Yang lucu ada gue. Yang berkesan ada. Yang berkesan ada. Beda. 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 Pokoknya yang paling epic banget dah. Yang paling epic. Yang paling ini dulu kali ya. Hmm. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan menurut gue itu. Saat. Misawarah anggota. Misawarah anggota. Misawarah anggota. Terus juga. Saat. Ngejalanin program. Inti. Juga berkesan juga. Ya. Saat progres. Progresnya berjalan gitu kan. Berkesan men. Kenapa? Karena. Ya. Kita kan juga banyak orang gitu kan. YPR. Banyak kepala. Terus gimana kita. Gimana caranya kita nyatuin satu kepala. Nyatuin banyak kepala dalam satu kepala gitu kan. Beda-beda udah gitu pemikirannya. Beda-beda. Itu. Pasti ada. Ada aja sih. Sedih. Suka. Seneng. Berantem. Semua jadi berkesan aja menurut gue. Iya. Tapi. Fun sih. Seruk. Seru banget. Nih. Sekarang nih. Dari Bang Mbak Ogni. Momennya apa nih? Banyak banget. Momennya ini. Gapasih lo lupain banget. Rasanya kalo gue liat tuh gak mau lulus. Momennya aktifnya di pet itu. Bentar kan? Udah. Udah disitu aja. Iya. Pertama tuh. Kurado banget gitu. Haram haram. Momen yang paling lo suka itu di pet ya. Yang paling epic itu. Ketika. Kita lagi bikin acara tuh. Kita lagi bikin acara. Itu. Namanya gimana ya? Capek banget tuh kan. Capek. Capek banget. Capek banget emang. Tapi. Capek tapi. Dapat pengalaman. Iya. Capek tapi dapet pengalaman. Bagaimana sih cara bikin acara ini kan. Iya. Itu tuh. Paling. Karena. Abis pusing-pusing tuh. Abis itu selesai kan. Iya selesai. Aduh enak banget tuh. Tegak banget. Ada rasa rasa kayak gimana gitu. Nah itu. Terus. Itu. Itu paling berkesan. Tapi kalo yang paling. Yang paling lucu sih. Waktu kita jalan-jalan ke ini tuh. Waktu jaman gue lagi ya. Iya. Itu jalan ke Malang tuh. Kita. Studi kunjungan seni. Kita ke Malang tuh. Satu kerbong. Satu kerbong. Itu anak peat semua. Fix. Itu anak peat. Satu kerbong. Ngumpul semua. Kita jalan-jalan ke Malang. Itu ngumpul semua. Baru dia lagi nih. Gue aja jalan-jalan lagi. Masih baru. Dia ajak jalan-jalan lagi langsung. Ke Malang. Rakti tuh ke UKR yang ada di Malang. Muka seni juga. Iya. Jalan-jalan ke Malang bareng-bareng. Seru banget sih. Iya bener. Seru banget ke Malang bareng-bareng. Satu kerbong. Bisa jalan-jalan sama. Nunggot aktif peat. Seru banget. Liburan ya. Sambil. Lajar juga. Lajar juga. Ketemu temen baru juga. Ketemu temen baru. Ketemu relasi baru di sana. Jadi enak. Iya bener. Kalau besok-besok malam. Iya kan. Ada temen-temen. Iya ada temen. Gak perlu ribet tentang mau makan apa. Gak perlu. Iya. Tetap. Luar duit. Bayar. Astagfirullah. Ya ampun. Nih sekarang untuk penutup nih. Oh. Untuk penutup di penghujung podcast kita. Gue pengen nih abang-abangan ini kasih motivasi nih. Kenapa sih kita-kita harus hidup di organisasi gitu. Kenapa kita harus berorganisasi. Apalagi buat khususnya buat mahasiswa baru kan. Yang masih bingung nih. Gitu. Dari bang Mbak Op nih. Oke. Dari gue. Motivasi yang paling. Kan gue sampe bahwasannya. Organisasi itu. Kan dia dapet cuma dua. Pengalaman dan masalah. Ya kan. Pertama dapet masalah. Habis itu dapet pengalaman. Ya kan. Kalau selebihnya punya temen. Punya ilmu. Itu bonus. Tapi yang pertama dapet di organisasi cuma masalah sama pengalaman. Gitu aja. Terus. Motivasi yang juga harus ditambahkan sama temen-temen. Bahwasannya disitu kita. Belajar banget public speaking. Berbezaan di depan orang banyak. Bagaimana kita berpikir cepat. Dan bagaimana kita mengambil keputusan. Dari itu sangat dibutuhkan. Gitu loh. Di dunia kerja. Di dunia kerja. Apalagi misalnya kita sebagai pengusaha gitu kan. Kita biar swasta. Bagaimana sih cita-cita karya-karya yang bisa dijual. Yang bisa digunain sama masyarakat. Kayak gitu. Jadi. Itu aja sih. Motivasi yang ingin gue sampaikan. Bahwasannya organisasi ini penting. Gitu loh. Kalau gue punya pencipt ini loh. Organisasi yang pertama. Ya kan. Tapi. Kuliah yang pertama. Gitu sama. Gitu sama. Gitu sama. Gitu aja sih. Nah. Dari Bang Gentern. Nih. Gimana nih. Motivasi nya. Buat. Kenapa kita harus hidup di organisasi. Kalau dari gue itu. Khususnya buat anak-anak FB ya. Saya buat anak-anak FB. Gini sih. Jadi lo ngampus di jurusan ekonomi. Terkhususnya manajemen gitu kan. Coba lo ekspor bakat lo, soal manajemen itu di organisasi. Simple aja gitu. Lo di kelas doang lo gak bakal dapet, gak bakal dapet ininya, apa namanya? Praktek. Praktek. Praktek doang tuh. Nanti hari doang gue dapet sih. Gue coba ngembangin Praktek itu ya lewat organisasi. Terus juga di organisasi, otomatis lo dapet temen pasti, dapet wawasan sih yang penting. Dengan lo masuk organisasi, lo banyak dapet wawasan disini pasti. Dan itu bakal membangin lo, dan otomatis juga buat buka lo di dunia kedepannya nanti. Dunia kerja, dunia selanjutnya. Dampak banget kok. Bener-bener, bener banget. Melatih kita juga ya, pembagian wawannya. Iya, nah bohong dah, swear. Ya karena ini udah nyata gitu, dari abang-abang ini. Banyak sih abang-abang yang udah bersedia sangat banyak. Gitu. Oke guys, jadi segitu aja podcast kali ini. Jangan lupa... Pisar-pisar kita, udah ya. Kamu lagi ya? Oh, pengen lagi, pengen lagi. Ada ga? Nanti, gantian. Iya, nanti ya. Bapak jeruk kalau ada nih. Ini bayarannya jeruk ya. Nah guys, jadi segitu aja podcast kali ini. Buat kalian yang mau ngedengerin di Spotify juga bisa. Atau kalau kalian lagi nonton di YouTube ini, kalian bisa langsung klik subscribe yang ada di bawah. Kalau nggak salah di sebelah kanan bawah, di bawah video ini. Sini ya, nah sini. Sama like-nya, sama loncengnya juga. Biar kalian nggak ketinggalan notifikasi dari PA. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Goodbye. Goodbye. Hidup mahasiswa. Hidup. Semuanya hidup.